وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ Dan ketika kami Allah menjadikan Ka'bah, mathabatan tempat kembali. Tidak lagi yang memberi arti, mathabatan tempat berkumpul للنasi bagi manusia, وَأَمْنَنْ Dan tempat yang aman. وَاتَّخِذُوا Dan jadikanlah oleh kalian semua مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمِ Dari maqam Ibrahim مُشَلَّة Tempat sholat. Magam Ibrahim itu kalau yang sudah haji atau umroh paham ya. Jadi bukan makam. Bukan makam di makna pusara. Tempat jenazah bukan. Itu bekas tapak kaki. Ada makruf makan makruf di dekat Ka'bah. Salat sunnah di situ. Itu mustajab itu. Termasuk salah satu tempat mustajab doa. Di sekeliling Ka'bah. Jadi siapa yang diberi rizki umroh? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya paham tempat-tempat doa mustajab. Ya sebetulnya seluruh tanah haram itu doa di hijabah. Tapi lebih-lebih lagi yang diseputar Ka'bah di antaranya ini. Magam Ibrahim. Ada lagi mizab. Mizab itu talang mas. Tuh usahakan tepat di bawahnya doa. Itu di hijabah. Mizab itu tempatnya ada kayak bangunan agak bundar gitu. Namanya Hejer Ismail. Itu dulunya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu asalnya sampai ke Hejer. Ke Hejer Ismail. Kemudian waktu dibangun ketinggalan itu. Orang-orang Arab bangun ketinggalan. Jadi siapa-siapa yang ingin doa di dalam Ka'bah. Kalau mau masuk kan sulit di kunci. Doa saja di situ. Di hijab. Sama saja dengan doa di dalam Ka'bah. Siapa yang ingin sholat sunnah. Di dalam Ka'bah sholat di hijab. Di dalam hijab itu ada talang mas. Jadi kalau Anda berdoa di bawah talang mas itu. Mendapati istijabah doa di bawah mizab. Di bawah talang mas. Sekaligus istijabah doa di hijab. Seolah-olah berdoa. Bukan seolah-olah. Sama. Kalau seolah-olah itu kan seperti ya. Ini bukan seperti. Sama persis. Memang dulunya itu dalam Ka'bah. Hekma Rabbaniya kalau kata saya. Salah satu hikmah kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Melupakan orang-orang yang membangun. Sehingga tidak masuk. Alakul lehal. Seandainya Ka'bah masuk semua. Orang-orang awam seperti kita. Jadi tidak ada kesempatan berdoa di dalam Ka'bah. Kemudian ada lagi Multazam. Tempatnya Nabi Adam. Nabi-Nabi lain. Para ulama, awliya itu. Masuk sedil wujud. Mulana Muhammad s.a.w. Itu tempat sangat mustajab itu Multazam. Ini ada caranya. Tangan ditempel. Dahi. Tempel. Dada ditempel. Saya cari waktu sepi. Kalau sedang rame ya sulit. Kalau tidak bisa ya melurusi saja. Melurusi Multazam. Saya usahakan bisa menempel. Itu tidak akan ditolak. Meminta apa saja kepada Allah Ta'ala. Tidak akan ditolak. Multazam. Kemudian Hatim. Hatim itu jidarul Ka'bah. Sebetulnya tembok Ka'bah mana saja kita doa di situ di Ijabah. Kemudian apalagi itu. Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Sambil kepala dimasukkan doa. Itu di Ijabah itu. Kemudian sambil minum air Zamzam. Jelas air Zamzam diminum di Indonesia juga mustajab. Tapi apalagi diminum di sana. Subhanallah orang kalau ditakdirkan umrah atau haji. Beserta adab ya. Kalau su'ul adab bukannya dapat Ijabah malah dapat Maget. Dapat bala minullah. Sebab siapa-siapa yang berdosa di tanah suci. Di tanah haram. Apalagi di dekat Ka'bah. Apalagi di dalam Masjid al-Haram. Itu termasuk dosa yang dipercepat azabnya oleh Allah Ta'ala di alam dunia. Ini adalah istimbad dari ayat Al-Quran. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umayyurid fihi bi'ilqadin di zulmin. Nuzikhu min azabin alim. Diancam azabin alim di alam dunia. Apalagi di akhirat. Di alam dunia saja sudah. Hati-hati. Kalau ke sana harus. Sebelum ke sana juga banyak istighfar. Berbanyak ibadah. Berbanyak saudara. Biar masuk ke sana bersih. Kalau saya punya istilah. Tanah haram itu seperti akhirat kecil. Ini istilah dari saya sendiri. Bukan dari kita. Kok bisa seperti akhirat kecil. Bagaimana? Kita amalan apa di sini. Di sana dibalas. Saya pernah dapet riwayat. Dari Syekhuna Abu Yayah ya. Dulu ada. Dulu ada salah satu murid beliau zaman dulu itu. Mau haji. Mau umur selu pakaiannya haji. Dia bukan pendosa. Bukan ahli dosa. Tapi punya kebiasaan suka menyiksa kucing. Menyakiti kucing gitu. Terus dia denger. Kalau perbuatan dosa apa saja disana kan dibalas. Akhirnya pas dia sedang berada di masjid al-haram. Dia ingat keterangannya buya itu. Buya Yahya. Dia ingat. Kok saya tidak dibalas gitu. Tahu-tahu terlintas pikiran itu. Tidak tahu itu ada kucing di dalam masjid. Aneh sekali dalam masjid al-haram ada kucing. Masuk gigit paha dia. Pahanya digigit orang laki ini. Habis gigit kabur. Kucingnya. Makanya. Betul sekali. Kebiasaan kita khairan atau syarran. Itu dibalas disana. Karena itu. Lebih baik taubat. Biar dosanya lebur. Habis baru terangkat. Terbanyak silatur rahim. Al-muhim. Terbanyak amal salihah. Bentuknya apa saja. Itu satu. Kedua. Luzumul adab. Menjaga adab kepada Allah SWT. Terutama mata. Hati-hati. Disana itu berkumpul wanita-wanita dari berbagai negara. Harus bisa menjaga mata. Syekh Abdul Wahab Asyarani juga membawa riwayat. Satu orang. Ketika tawaf. Dia melihat wanita. Dia kagumi. Dilihat tapi dinikmati. Cantik. Tahu-tahu Allah SWT menghilangkan. Secara spontan itu menghilangkan air yang ada di matanya. Di matanya tahu-tahu kering kontan buta. Sadaqallahul adzim. Wa Ismaila. Dan kepada Nadi Ismail. Anpohhira. Bersihkanlah oleh kamu berdua. Baiti. Baitia. Kaabah ya ini. Rumahku ya ini Kaabah. Wutpaifina. Bagi orang-orang yang tawaf. Wala'akifina. Dan orang-orang yang bertempat di situ. Warukta'is sujud. Dan orang-orang yang rupuk. Dan sujud. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang dimaksud dengan a'akif. Iktikaf. Min ma'anil a'akifin. Ad-i'ktikaf. Ada lagi. Riwayat ya. Yang berhubungan dengan ayat ini. Orang yang membaca ayat ini. Dia akan terkenang dengan kejadian. Karamah Azimah. Dari sahabat Umar bin Khattab. Sayyiduna Umar bin Khattab. Radhi Allah wa ta'ala. Kita tidak. Boleh. Membeda-bedakan sahabat. Semua sahabat. Ulama. Dihormati. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan menghormati beliau-beliau itu. Tapi kalau diteliti. Akabir sahabat itu memang punya khususiyah. Sendiri-sendiri. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sudah jelas. Abu Bakar sahabat ya. Khususiyahnya. Yang paling menonjol ada. Yang paling hebat itu ya. Waktu. Rasulullah. S.A.W. Wafat. Sampai dikatakan. Oleh ulama. Kalau saya tidak salah ingat itu. Yang mengatakan. Syekh Yusuf bin Ismailan Abhani. Itu ba'at kutubu. Seolah-olah katanya. Ada Nabi baru. Seolah-olah nubuwah dhaniyah muncul. Walaysa bin Nabi. Sebab. Sayyiduna Abu Bakar. Memerangi orang-orang Arab yang murtad. Setelah. Tidak semua. Ada. Ba'at. Bagian. Bagian orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang murtad. Diperangi. Rasulullah. Abu Bakar. Padahal beliau terkenal latif. Lemah lembut orangnya. Dan gampang tersentuh. Gampang menangis. Galboh rugi. Gampang tersentuh. Tapi ketika diperlukan. Berubah menjadi orang yang paling berani. Itu. Terlihat. Kalau itu. Kelebihan. Sayyiduna Abu Bakar. Dari sahabat yang lain. Terlihat lagi. Waktu wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tetap tenang. Dan mampu menenangkan. Ashaban Nabi Muhammad. Mampu menenangkan Sayyiduna Umar. Sayyiduna Ali dan lain-lain lain. Adalah Sayyiduna Umar. Pakar Sidiq. Siapa kita bacakan riwayat lengkapnya. Di ayat yang berhubungan dengan wafatnya Nabi. Sayyiduna Umar Ibn Khattab ini. Punya khususiyah yang. Tidak dimiliki sahabat-sahabat lain. Yaitu. Sampai diriwayatkan oleh. Sayyid. Al-Alam Al-Mahadid. Al-Uni bin Abbas al-Nadiki. 21 kali itu kejadiannya. Ini. Sudah pernah saya nukil. Saya baca lagi. Supaya lebih mantap. Di satu halaman. 517. Wa muwafaqatu. Umar al-il wahyi. Jama'ah al-imamu suyuti. Wahyata beluhu. Ehda wa ishrina maubian. Dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Kejadian. Wahyu belum turun. Sayyiduna Umar sudah bicara. Persis seperti wahyu yang setelah itu turun itu sampai 21 kejadian. Ini sahabat lain tidak ada. Ajaib. Ajaib binisina Umar. Saya membaca riwayat ini sampai terkagum-kagum. Kok bisa seperti itu? Wahyu itu kan tidak akan mampu. Tapi ini bukan nabi. Bisa pas. Bisa cocok. Di antaranya ya ayat yang tadi saya baca. Surah Tulkhagarah. Ayat 125. Tepatnya. Wattachidu min magami Ibrahima musallain. Di alaman 515. Wa min dalika. Kitab Sayyid Al-Biyadah. Yang dikumpulkan. Al-Habib al-Allah. Masalim al-Abduh al-Syatiri. Diterima ma'al-fawa'id al-Syatiriya. Minil nafahat al-Kharamiyya. Jisa itu alaman 515. Buat yang ingin menukil. Buat drama atau buat apa. Kalau tadi yang jumlahnya sampai 21 itu. Alaman 517. Kitab sama. Wa min dalika anna Sayyidana Umar. Qala libnabiyyi sallallahu alihi wa sallam. Afala natakhidu min magami Ibrahima musallain. Satu waktu kita Rasulullah sallallahu alihi wa sallam sedang bersama. Sayyidina Umar bin al-Qabtad. Rasulullah sallallahu alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alihi wa sallam. Sayyidina Umar terbersih. Di dalam hatinya. Kemudian suara hati itu. Jadi di hati dulu kan. Innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal qulubi dalilah. Tunggunya. Bicara itu pasti asalnya di hati dulu. Lafil fu'adi. Wa innama ju'ilal lisanu alal qulubi dalilah. Baru diterjemahkan oleh lisanu. Jelas sebelum. Sayyidina Umar. Berkata. Dibada Rasulullah sallallahu alihi wa sallam. Itu yang akan diucapkan ada dulu di hati. Nah si hati ini berasal dari mana. Dijelas oleh Allah ta'ala diberikan ilham. Kalau buat Sayyidina Umar ilham. Kalau buat Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Wahyu. Tapi karena ini aneh ini. Di atas ilhamul awliya. Sampai dikatakan di istilahkan itu muhaddad. Dalam kitab. Dan suramatul awliya. Kewisul Mabani. Jujuh 1. Salaman 70. Wa minhum radiyallahu anhum al muhaddadun. Wa umar ibn al khattab radiyallahu anhum minhum. Bahkan saya katakan Sayyiduhum. Pimpinan kelompok awliya. Awliya itu kan macam-macam. Ada aktab, utad, abdal. Nijabak, rufagak, budalak. Budalak dengan abdal beda. Macam-macam. Di antaranya ada kelompok al muhaddadun. Al muhaddadun ini. Orang-orang yang diberi tahu di dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa disebut wahyu. Diistilahkan muhaddad. Bukan muhaddad. Anak-anak yang baca manakib. Ini sering saya dengar orang-orang baca manakib itu di Nurul Burhan. Halaman 112. Sering membaca ya muhaddadun. Keliru itu. Yang betul ya muhaddadun. Sebab di sini yang sedang ditawasul itu kelompok-kelompok kewalian. Para wali. Para wali dan kelompok kewaliannya. Ya ahlal jihadisid. Ya mulamatiya. Ya fugara. Ya sufya. Ya hubba. Ya zuhaf. Ya rijalal ma. Itu kan kelompok wila. Ya lah begitu sampai ya muhaddadun. Banyak yang keliru membaca ya muhaddadun. Wai kelompok ahli hadith. Ini siyagul kalam tidak pas. Gak ada kelompok muhaddadun. Di jajaran kelompok awliya gak ada. Adanya muhaddad. Muhaddadun. Muhaddadun itu kelompok ulama. Bama'al mufassirun. An-nuhat. Ahlinahu. Alitafsir. Lah muhaddadun. Kenal. Kalau ini muhaddadun. Kembalikah kitabnya. Sayyidu ala. Sayyidu ala. Sayyidu ala Umar berkata kepada nabi. Afalah. Natakhidu min magami Ibrahim amusullah. Apakah kita tidak akan menjadikan maqam Ibrahim tempat salat. Apa jawab nabi Muhammad s.a.w. Sayyidu ala umar wa ta'ala. Padahal. Adanya s.a.w. Lam umar walam yaitini. Saya belum dapat perintah dari Allah s.w.t. Perintah itu belum datang. Belum ada wahyu yang menerangkan masalah itu. Jelas ya. Saya ulangi. Sayyidina Umar Berkata kepada Nabi Muhammad Gampangnya bagaimana kalau makam Ibrahim Kita bikin sholat, bikin tempat sholat Buat sholat disitu Kata Nabi Belum ada wahyu Tidak sampai Nabi Muhammad Pergi dari tempat itu Artinya sangat sebentar sekali Tahu-tahu Malaikat Jibril Datang Menampaikan ayat Sesuai Dengan khatir Dengan hadithun nafas Yang ada di hati Sayyidina Umar bin Khattab Bunyinya Jadikan oleh kalian semua Magam Ibrahim sebagai tempat sholat Makna apa Ini ada orang bukan Nabi Gerakan hatinya persis Kalamullah Azza wa Jalla Radiyallahu ta'ala anhu An-Sahiri Ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah 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 Al-Fatihah